selamat datang di channel sahabat berkarbun terima kasih telah bergabung channel ini terima kasih telah menonton video ini buat sahabat semua yang baru menonton video ini jangan lupa di subscribe karena channel ini akan menyajikan video-video tentang tanaman-tanaman obat, tanaman herbal tentang tanaman perkeburan dan lain-lain oke kita langsung saja dalam video kali ini kita akan membahas tentang atau mengenal lebih jauh tentang tanaman porang si umbi yang bahan bakunya dibuat untuk mie sirataki oke sahabat berkebun semuanya porang saat ini memang tengah naik daun padahal porang dulunya itu dianggap orang-orang sebagai tanaman yang tumbuh liar di pekarangan atau di belakang rumah bahkan di beberapa daerah itu dianggap sebagai makanan ular atau porang tanaman kemudian tanaman porang ini kini mulai banyak ditanam petani di sejumlah daerah seiring meningkatnya permintaan ekspor dari umbi porang ini kemudian pohon porang adalah sejenis tanam umbi-umbian dengan nama latin amorfo halus mueleri nah di beberapa daerah di jawa tanaman porang ini dikenal dengan nama iles-iles mungkin di tempat di daerah sahabat semua mungkin namanya berbeda-beda ya budidaya porang ini juga terbilang mudah dan murah karena tidak memerlukan banyak perlakuan khusus ya pohon porang mudah tumbuh dalam berbagai kondisi tanah bahkan di lahan kritis sekalipun porang ini bisa tumbuh kemudian harga porang juga di pasaran ekspor itu juga terus meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan jadi ketika bahan baku ekspornya ini berkurang ketika permintaan meningkat tentu harga akan naik nah manfaat porang ini terutama umbinya ini digunakan salah satunya adalah untuk bahan baku pembuatan tepung konjak atau tepung glukomanan tepung ini kemudian dipakai sebagai bahan utama olahan sirataki mungkin teman-teman tahu ya mie bening yang banyak dikonsumsi di Asia Pasifik ini mie lagi naik daun ya berbeda dengan tepung terigu ataupun tepung beras lainnya konjak sendiri ini dikenal memiliki banyak serat itu sebabnya sirataki berbahan dari konjak ini memiliki rasa lebih kenyal namun kandungan karbohidratnya lebih sedikit karena mengandung serat ya mie sirataki ini juga sering dipakai untuk mie ramen di Jepang kalau di Jepang itu ini digunakan sebagai bahan baku mie sirataki popularitas sirataki ini juga terus meningkat karena dipercaya sebagai menu diet dan gaya hidup sehat jadi di kota-kota orang yang suka mengkonsumsi mie ini manfaat porang juga biasanya diolah menjadi bahan baku produk kosmetik pengental ataupun lem manfaat porang banyak digunakan untuk bahan baku tepung kosmetik penjernih air juga untuk pembuatan lem dan jeli yang beberapa akhir tahun ini kerap diekspor ke luar negeri seperti ke China Jepang dan lain-lain kata Menteri Pertanian Syahrul Yasmin Linfo seperti dikuti pada hari Kamis 15 bulan 4 2021 dari data yang dirilis Kementerian Pertanian jika dijadikan sebagai tanaman budidaya pertanian ini keunggulan pohon porang yakni bisa beradaptasi pada berbagai semua jenis tanah dan ketinggian itu antara 0 sampai 700 mdpl nah tanaman porang ini juga relatif bisa bertahan di tanah yang kering nah umbinya atau bibit porang juga bisa didapatkan dengan mudah sementara tanamannya hanya memerlukan perawatan yang minim nah kelebihan yang lainnya pohon porang bisa ditanam dengan tumpang sari karena bisa toleran dengan naungan hingga 60% jadi sahabat berkebun yang suka berkebun pinang atau ada kebun pinang juga kalau kebun pinangnya itu jaraknya 3x4 itu di tengahnya bisa disisipin tanaman porang ini kalau di daerah saya disini Tanjung Jabung Barat kalau disini itu kebanyakan kalau pinangnya itu jaraknya lebih jauh jarak 3x4 seperti itu di tengahnya itu ditanam kopi atau bisa juga coklat tapi kini bisa dicoba dengan menanam porang bibit porang pohon porang ini biasa digunakan dari potongan umbi batang maupun umbi yang telah memiliki titik tumbuh atau umbi katak yang ditanam secara langsung kendati begitu tanaman ini juga bisa menghasilkan umbi yang baik pada usia di atas 1 tahun sehingga masa panennya cukup lama nah kalau di Madiun Jawa Timur contohnya tanaman porang ini banyak dibudidayakan petani setempat itu dikarenakan harga porang relatif lebih menjanjikan dibanding tanaman budidaya lainnya mungkin sahabat semua bisa dicoba ya sedangkan harga porang iris kering yang terus melonjak dari tahun ke tahun menjadikan banyak petani yang banting setir menanam porang hampir semua hasil umbi porang di Madiun itu diekspor sebagai bahan baku ramen atau mie tradisional Jepang tadi serta untuk bahan baku konyaku dan kosmetik beberapa tahun yang lalu harga porang segar sudah mencapai sekitar 4.000 per kilo lalu harga porang yang sudah dikeringkan atau sudah berbentuk keripi itu berkisar sekitar antara 15.000an sampai 30.000 per kilo itu cukup menjanjikan kalau yang sudah dikeringkan harganya cukup tinggi harga tersebut bisa melonjak menjadi 100.000 per kilo setelah diolah lebih lanjut misalkan diolah menjadi tepung glokumanan negara tujuan ekspornya antara lain Jepang China Australia dan Vietnam Bahan karantina pertanian mencatat pada tahun 2018 ekspor tepung porang itu mencapai 254 ton dengan nilai 11,31 miliar ekspor ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sentra-sentra budidaya porang dan pengolahan umbi porang tersebut menjadi tepung saat ini tersebar di Bandung Maros Suwonogiri, Madiun dan Pasuruan namun menanam tanaman porang juga memiliki beberapa kekurangan porang termasuk komoditas yang terbilang baru naik pamor sehingga pengolahannya dan pemasarannya masih terbatas di beberapa daerah tertentu agar mendapat harga jual yang baik petani disarankan terlebih dahulu mencari pasar kita harus cari dulu pengepulnya di mana atau dikirim kemana sebelum kita melakukan penanaman tanaman porang tersebut beberapa pengepul bahkan memberikan kontrak harga porang saat dipanen nah kekurangan lainnya dalam budidaya porang ini adalah tanaman porang lazimnya baru bisa dipanen itu umbinya setelah 2 tahun saat umbi sudah cukup besar jadi cukup lama ini artinya budidaya porang memperlukan waktu yang lebih lama ketimbang tanaman seperti padi jagung atau umbi umbin yang lain tanaman porang hanya mengalami pertumbuhan selama 5-6 bulan tiap tahunnya sementara saat musim kemarau pertumbuhannya terbilang lambat bahkan bisa berhenti namun begitu tanaman porang dapat dipanen setahun sekali tanpa harus menanam kembali umbinya yang seperti petani tak harus mengeluarkan biaya lagi untuk menanam kembali pasca setelah pohon tersebut dipanen oke cukup sekian informasi tentang budidaya porang ini untuk mengenal lebih dekat tentang tanaman porang mungkin sahabat berkebun semuanya tertarik untuk mencoba menanam porang silahkan dicari informasinya untuk daerah-daerah terdekat mudah-mudahan informasi ini bermanfaat jangan lupa like komen dan share video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati